Hakim Tunggal Eman Sulaiman ngabulkan permohonan tim kuasa hukum PEGI Setiawan dina putusan sidang pra-peradilan poesenen 8 Juli 2024. Kukituna status PEGI salah ku tersangka dina kasus pembunuhan Vina Jeng Eki Cirebon digugurkan. Kukituna lu yu kana putusan hakim Eman Sulaiman, Polda Jawa Barat kudu nelemandai lewi gemet etak kasus. Sidang pra-peradilan PEGI Setiawan poesenen 8 Juli 2024 nincak agenda putusan. Di isuk-isuk mula, keluarga PEGI hadir di pengadilan negeri Bandung. Samalah indung na PEGI Kartini, tekendat-kendat ngadua turutang ngecelakkan cimata Nalika Sidang di Paju. Sokomo Nalika Hakim nyendekin permohonan tim kuasa hukum PEGI Setiawan dikabulkan. Status tersangka PEGI Setiawan digugurkan, Dumasar Kanasa Pembarahahal, diantara nyendekin tersangka anuteluyukan aturan. Sehingga, tindakan penyidik menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan saksi, ya terlebih dahulu itu dinyatakan sah. Akhirnya, karena DPO-nya tidak sah, berarti Peg Setiawan bukan DPO. Harusnya dilakukan penyelidikan. Eduh, gimana ini penyidik? Dilakukan penyelidikan dulu, penyidikan dulu. Janganlah langsung ditakkan tersangka. Ini tidak dilakukan. Ini mohon maaf, saya tidak mengatakan bodoh. Tapi sangat menyayangkan, kami menyayangkan penyidik Pongri yang dikulsa pada Jawa Barat, yang digaji oleh uang rakyat, asal-asalan dalam menetapkan tersangka. Akhirnya, malu sendiri sekarang. Sejuruhnya ketujuk, Bapak Nabi Pegi, Rudy Irawan, dirinang ucap syukur, Pegi dibebaskan. Dirinang eceskan, Pegi bakal mempulihkan helak kayaan psikologisna. Kepala, Pak Nabi Pegi, Rudy Irawan, dirinang ucap syukur, Pegi bebas, seorang yang baik, orang tidak bersalah. Amin. Lanjutkan nanti bagaimana Pak Pegi? Pegi akan nanti akan diisirat dulu. Ini akan rasa traumanya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, untuk pertanyaan semuanya. Luyukana putusan Hakim Eman Sulaiman, Polda Jawa Barat, Kuduna Lungtik Dei, Kelawan Gemet, etak kasus pembunuhan Vina Jeng Eki Cirebon. Budi Hartati, Bandung TV